Intro Guna memantapkan kinerja panitia khusus atau Pansus Pengawasan Anggaran dan Tim Pengawasan Bantuan Sosial atau Bansus COVID-19 dari pemerintah Pansus Bansus COVID-19 DPRD Kalimantan Tengah melakukan kunjungan koordinasi ke sejumlah partai politik yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah dan salah satunya ke Kantor Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berada di Jalan Soekarno, Kota Palangkaraya Guna memantapkan kinerja panitia khusus atau Pansus Pengawasan Anggaran dan Tim Pengawasan Bantuan Sosial atau Bansus COVID-19 dari pemerintah Pansus Bansus COVID-19 DPRD Kalimantan Tengah melakukan kunjungan koordinasi ke sejumlah partai politik yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah salah satunya adalah ke Kantor Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jalan Soekarno, Palangkaraya Ketua Pansus Bansus COVID-19 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Yohanes Predi Ehring saat ditemui para awak media menjelaskan kunjungan koordinasi dan audensi ini sekaligus melakukan silaturahmi dan konsultasi ke seluruh partai politik yang ada di Kalimantan Tengah guna meminta pasukan ataupun berkaitan dengan pelaksanaan tugas Pansus dari pantauan di lapangan tim Pansus ini banyak mendapatkan beberapa fakta bahwa masih ada kendala dalam proses pendataan namun masyarakat sudah memahami kendala tersebut sehingga memerlukan keterbukaan informasi terkait Bansus pemerintah tersebut Kita silaturahmi juga tentunya memohon saran-saran masukan ya kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tengah Tentunya sebagai partai besar, partai pemenang pemilu Tentunya ya penting bagi kami untuk mengadakan konsultasi minta saran-saran masukan dari DTD Partai berkaitan dengan perjalanan atau pelaksanaan tugas Pansus Pansus pengawasan dengaran pandemi Kalte sekaligus Pansus pengawasan penyaluran Pansus Yohanes Predi Ering menambahkan Pansus juga menyampaikan beberapa rangkaian kegiatan setelah resmi dibentuk seperti tinjauan ke gudang Alkes pada Dinas Kesehatan Provinsi Bulog serta ke daerah Kabupaten Pulang Pisau dan Katingan Dari Kota Palangkaraya, Kalimanan Tengah, Muhammad Nur, Jurnal TV Dari Kota Palangkaraya, Kalimanan Tengah, Muhammad Nur, Jurnal TV Terima kasih sudah menonton!